selamat menikmati hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Halo aku Fitri Kalina mengucapkan happy monster yang kelima untuk Leslar pertemuan keluarga Didi di rumah Bang Bi semalam menarik perhatian dan hal itu juga membuat kita semakin baper dan bahagia apalagi ayah kejora memberikan postingan yang tentu membuat kalian pada baper habis yang mana ia menceritakan mengisahkan tentang jodoh yang mana kalau jodoh dimanapun ia akan bertemu ya unggahan dari ayah kejora yang menegaskan bahwa kini hubungan Bilar dan Lesti sudah sah menjadi tunangan ya di feed instagramnya ayah kejora mengunggah unggahan yang cukup viral dan menyita perhatian masyarakat Indonesia foto keluarganya yang ia berikan caption alhamdulillah ini yang dinamakan asam di gunung garam di laut di dalam kuali bertemu jua tentu hal ini menegaskan bahwa tentu hal ini menegaskan bahwa tentu hal ini menegaskan bahwa kisah cinta Lesti dan Bilar antara pemain senetron dan penyanyi dangdut yang tak dinyana yang tak diduga bagaikan asam di gunung garam di laut di kuali bertemu jua ya tentu itulah yang dimaksud yakni pertemuan sosok yang sebelumnya tidak kenal sama sekali tetapi karena petunjuk yang maha kuasa akhirnya diwan mensu Lesti dan Bilar akhirnya dipertemukan dengan kemasan acara tanpa embel apa-apa tentu hal itu membawa berkah bagi kehidupan keduanya yakni Lesti dan Bilar yang akhirnya mereka sama-sama menemukan tambatan hati dan pada tanggal 23 saat mereka selamatan akhirnya baik Lesti dan Bilar udah sama-sama mantap dan kedua keluarga mereka langsung mengesahkan hubungan mereka yang awalnya hanya berkomitmen kini menjadi tunangan tentu hal itu terungkap dari berbagai sampaian yang disampaikan oleh keluarga keduanya baik keluarga Lesti maupun keluarga Bilar seperti contohnya banyak yang menanyakan dan kemasan yang dikeluarkan oleh kakak Bilar yang mengunggah lista story pribadinya yang mengungkapkan bahwa ia cukup terharu dengan kejadian yang baru terjadi yakni antara Lesti dan Bilar tentunya ya kita juga merasa senang dengan kabar gembira bahwa Lesti dan Bilar kini sudah merupakan sepasang tunangan ya kita berharap bagi kebahagiaan mereka berdua dan semoga nantinya menuju hari halal hari bahagia itu dimudahkan dilancarkan dan tidak ada aral melintang tentunya itulah harapan dan doa emak-emak sedunia dan juga para pengikut Leslar yang muda-muda menginginkan couple cute kita ini bisa disatukan dalam ikatan cinta sebagai sepasang suami istri itulah harapan dan keinginan kita semua dan unggahan dan caption yang diberikan Ayah Kinjora ini cukup menarik perhatian dia sudah meyakini bahwa keduanya memang sudah benar-benar merasa pas dan pantas untuk melangkah ke jenjang berikutnya itu saja kabar di pagi hari ini bagi kalian yang masih baru stay tune jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru mengenai hubungan Lesli dan Bilal yang kian menarik untuk diperhatikan kian menarik untuk kita simak dan tonton ceritanya itu saja terima kasih telah menonton yuk bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.